Terima kasih. Malam ini saya ingin membagi pendapat saya sebagai orang asing mengenai om-om di Papua ini. Saya pikir Tuhan sudah ciptakan keluarga dan dari awal di setiap budaya ada om-om. Om-om harus menjaga, harus menjadi pagar, harus melindungi, harus menjadi contoh teladan, harus mengarahkan anak-anak, lebih khusus laki-laki, mengajar mereka cara hidup yang benar. Keluarga saya, walaupun saya lahir besar di Asia, saya ada beberapa om yang sangat peduli. Satu, paling khusus Uncle Gordon. Waktu umur 30-an dia terima Yesus Tobat dan dia mulai ikut jalan yang benar. Baru pada saat itu saya juga butuh om. Pada waktu saya umur sekitar 18 tahun, saya baru keluar dari rumah, saya mau kuliah. Orang tua saya jauh dan om Gordon ini dia menjadi mentor atau pembina saya. Pertama-tama dia lihat saya butuh uang untuk kuliah. Dia tidak kasih uang itu. Dia kasih kesempatan belajar dan kerja sambil datangkan uang. Jadi kami beli mobil yang tua dan dia mekanik. Dia bantu saya rehab itu sampai itu menjadi mobil yang cukup bagus. Baru saya bisa jual dan hasil semua dia bagi sama saya. Baru saya bisa bayar saya punya uang sekolah. Tapi dia mengajar saya skill, kemampuan. Dia bongkar rahasia untuk mandiri. Dia tidak langsung bagi uang dengan harapan dia akan dapat sesuatu kembali. Atau dia tidak manjakan saya dengan kasih sayang. Tapi dia lihat potensi saya, kau laki-laki kau bisa, saya bisa ajar baru kau bisa kerja. Dan ini sebenarnya contoh om yang luar biasa. Yang bantu saya sampai sekarang saya bisa kerja mobil, kerja motor. Jadi pertama-tama om yang benar akan mengajar laki-laki bagaimana cara mandiri dan bagaimana cara kerja. Dia juga akan bongkar rahasia untuk berhasil dalam kehidupan yang ada. Dan Uncle Gordon dia ajar saya banyak hal, bukan hanya mekanik. Yang sangat bantu saya pada saat itu saya mulai mandiri. Saya tidak tahu terlalu banyak mengenai tangani uang. Tapi dia mengajar saya manajemen keuangan yang benar dan itu didasarkan atas Alkitab. Dia selalu ajar saya dengan ayat baru dengan cara untuk mengkontrol uang supaya uang tidak mengkontrol saya. Sejak dia ajar saya, saya tidak pernah ada kekurangan uang. Walaupun saya punya gaji tidak terlalu besar dan orang lain yang ada gaji 10 kali lipat saya selalu masalah uang. Tapi oleh karena rahasia yang Uncle Gordon bongkar untuk saya, saya tidak pernah ada kekurangan. Nah, Uncle Gordon dia tamat SMA tapi hampir tidak. Jadi dia bukan orang yang berpendidikan tinggi, dia susah baca, tapi dia sangat berhikmat dan sangat dewasa. Cukup berhasil di dunia ini. Tetapi yang lebih penting itu kehidupan kekal. Dia mengajar saya mengenai Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Dan apa itu ampunan, apa itu anugerah, apa itu komitmen, apa itu tabah atau bertahan dalam kesulitan. Dia menderita banyak. Dia dulu ya ayah dia cukup jahat. Dan pada waktu dia umur 12-13 tahun, dia untuk selamatkan diri, dia harus lari dari ayah. Baru dia tinggal di orang punya gudang yang kerja mobil. Baru di situ dia belajar kerja mobil supaya dia bisa makan. Dan pada waktu dia umur 18 tahun, dia pergi ke Vietnam sebagai tentara dan perang di situ. Dan banyak kenderitaan dalam perang. Banyak hal yang dia mengalami. Tapi lewat pengalaman buruk itu semua, itu membentuk karakter dan sifat kuat. Supaya dia bisa berhasil dan dia bisa bantu saya untuk berhasil. Sampai sekarang, dia baik hati dan mendukung saya. Bukan memberi banyak uang, tapi selalu ada setiap bulan dia support anak-anak di Papua untuk sekolah. Dia memberi perpuluhan dan lebih dari perpuluhan kepada orang yang dia tidak kenal. Dia mengajar saya bagaimana arti itu baik hati. Jadi tujuan Tuhan yang saya pikir mengenai om. Om itu orang yang akan menjaga, akan melindungi, akan arahkan, akan membentuk karakter. Akan baik hati dan memberi. Salah satu hal dengan saya punya om, dia selalu mendukung saya. Kau bisa, kau hebat, saya percaya. Dia lihat kelebihan dan dia selalu angkat saya. Tapi dia tidak pernah harap apa-apa dari saya. Dia tidak pernah harap saya akan bantu dia. Kalau saya coba bantu dia, dia bilang jangan bikin saya malu. Itu bukan tugasmu. Dia rasa om harus bantu. Keponakan anak-anak yang muda, generasi berikut. Jangan sampai dia menjadi beban. Nah, saya lihat di Papua ada om-om. Seperti saya punya om Gordon ini. Yang mengerti posisi mereka, tugas mereka, dan memakai kuasa mereka dengan baik. Tapi saya juga lihat cukup banyak om-om yang melawan Tuhan punya rencana. Dan mungkin mereka laksanakan iblis punya rencana. Ada om-om yang rasa sistem budak masih jalan dan mereka adalah pemilik untuk keponakan mereka. Mereka lihat anak perempuan sebagai kesempatan untuk dapat kekayaan manusia yang dijual untuk memperkayakan diri sendiri. Mas kawin, sistem mas kawin dipakai salah. Itu bukan penghargaan, tapi itu jual-beli manusia. Dan hal ini, di seluruh dunia sistem budak dilarang. Tapi saya lihat di satu bagian di Papua masih jalankan sistem kebudakan dengan sistem itu. Ada om-om yang anggap setiap keponakan atau anak-anak itu kesempatan untuk dapat uang. Kalau anak kena celaka atau berdarah mungkin dia belak kayu dan kena kaki dengan kapak. Baru om-om datang dan rampas keluarga punya barang uang merusak pohon, halaman, rumah, ambil televisi, ambil motor, dan bawa pulang. Kenapa mereka bisa buat itu? Keluarga sedang menderita, anak sedang menderita, baru mereka tambah penderitaan. Apalagi kalau ada yang meninggal, baru datang dan rampas semua dan menghancurkan. Mereka sedang berduka, baru om-om datang dan tambah bikin masalah di atas masalah. Ini karena kepercayaan sama. Ini mereka punya kekayaan. Jadi jangan mengganggu saya punya kekayaan atau saya akan hajarmu. Ini om yang melindungi, yang menjaga, mengarahkan. Saya juga lihat sekarang banyak om-om sibuk sekali dengan politik, dengan urusan lain. Mereka jauh dari anak-anak kaponakan. Tidak arahkan, tidak mengajar kunci-kunci berhasil. Cara kerja, cara mandiri. Sebaliknya mereka mengajar, makan pinang, merokok, habiskan uang, nuntut, halang. Baru pada waktu anak ada buat itu, mabuk, seks bebas, lain-lain. Baru mereka mati. Om-om yang sebenarnya menjadi contoh kelakuan begitu. Sampai keponakan mengikut, baru mereka datang dan tuntut. Dan keluarga harus bayar lagi kepada om-om. Jadi saya melihat beban berat sekarang di Papua. Itu gara-gara om-om yang jahat. Yang rasa mereka milik orang. Mereka jual-beli, mereka punya keluarga sendiri. Saya lihat banyak contoh om-om yang sangat baik juga. Tetapi yang jahat ini menghalangi kemajuan Papua. Mereka mengorbankan generasi muda untuk menguntungkan diri sendiri. Kami selalu melihat ada kelinci jantan yang bisa makan dia punya anak sendiri. Saya melihat om-om di sini yang baik hati. Mereka memberi, membantu, mengajar, membentuk karakter sifat. Dan tidak harap apa-apa. Ada yang lain yang seperti sistem bisnis atau bank. Mereka memberi uang satu juta dengan harapan mereka akan dapat sepuluh kembali. Itu bukan kasih. Itu investasi. Itu orang bisnis. Bisnis manusia. Dan bisnis ya, itu kalau kami bilang itu bisnis, oke baik. Itu bisnis. Tetapi ini kasih, saya kasih, saya sayang, ini tipu baru bisnis. Kita harus berpikir, tujuan om itu apa. Dan kita harus utamakan sistem om-om yang sangat baik. Om-om yang ada kuasa besar. Dia bisa menjamin masa depan generasi berikut. Itu seperti polisi tentara. Mereka ada kuasa, mereka pegang senjata, mereka ada otoritas dari negara. Kalau mereka memakai kuasa itu sesuai dengan tujuan, rakyat akan nyaman, akan maju, akan berkembang. Tetapi kalau korupsikan kuasa dan kesempatan yang ada, mereka hanya menindis rakyat. Sampai tidak bisa maju, tidak bisa buat apa-apa. Kami bicara banyak sekarang mengenai hak asasi manusia. Om-om harus pikir mengenai hak asasi mereka punya keponakan. Kita utamakan hak perempuan, hak laki-laki, hak pemuda, hak anak-anak. Atau hanya pakai mereka untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, kalau om-om bisa betul-betul memakai kuasa yang ada di tangan mereka, saya pikir untuk membangun kerajaan Tuhan, dan untuk membangun komunitas dan rakyat yang sehat dan baik. Wow, luar biasa apa yang bisa terjadi di sini. Tetapi kalau om-om tetap bawa kami kembali ke zaman batu, mana kami harus balas dendam, kami harus tuntut apa saja. Kami harus membelah pihak keluarga daripada membelah kebenaran. Kalau jual-beli manusia, ya memang tidak lama lagi sampai bangsa Papua akan habis. Dan itu kesalahan besar ada di tangan om-om kalau begitu. Jadi, harap tidak tersinggung. Ini pendapat saya sebagai orang asing yang tinggal di sini. Hati saya ada untuk pemuda-pemudimu. Saya mau lihat 300 anak di sekolah Opangen berhasil dan berkembang. Tetapi saya lihat banyak dipalang, dihalangi, dikorbankan. Gara-gara ada om-om yang jahat. Ada banyak yang berhasil gara-gara om-om yang baik. Jadi kita tetap utamakan om-om yang baik. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!